Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pengamanan Pemilu 2024 bersama dengan Menko Polhuka, Mafut MD, dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Usai rakornas, Menko Polhuka memberikan pernyataan menanggapi tweet mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Deni Indrayana, yang mengatakan ia menerima informasi bahwa Mahkamah Konstitusi akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup. Mafut MD mengatakan jika ada pihak yang menyebarkan putusan sebelum adanya sidang pembacaan vonis dari MK, maka patut diduga ada rahasia negara yang dibocorkan. Mantan wamin kumham ya, iya saya katakan kalau betul itu bocor itu salah. Yang salah satu yang membocorkannya di dalam, saya tadi sudah ke FK supaya diusuk siapa di dalam yang suka bicara itu. Kalau memang sudah diputuskan, kalau membocor itu kan bisa tidak bocor. Juga Dini juga supaya menjelaskan bahwa itu benar, dan itu nanti tentu akan terlihat dalam perjalanan waktu. Siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi tidak boleh, sebuah putusan belum diketok, sebelum putusan belum diketok, itu tidak boleh bocor ke orang. Kalau sudah diketok itu harus disebarkan, agar tidak ada yang mengubah. Kan itu kalau di MK itu. Kepolisian Republik Indonesia akan menyelidiki kasus ini. Polri akan mengkaji informasi yang disebarkan Deni Indrayana di media sosial. Kita mendengarkan terkait dengan situasi yang beredar di pemberitaan dan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Menko Pelukam, supaya tidak terjadi polemik yang berkepanjangan. Tentunya kalau memang dari situasi yang ada ini kemudian memungkinkan sesuai dengan arahan beliau untuk melakukan langkah-langkah penyelidikan, untuk membuat terang tentang peristiwa yang terjadi. Tentunya kami saat ini sedang merapatkan untuk langkah-langkah yang bisa kita laksanakan untuk membuat semuanya menjadi jelas. Tentunya kalau kemudian ada peristiwa pidana di dalamnya, tentunya kita akan mengambil langkah lebih banyak. Tim Liputan, Polri TV